Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mautawal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala Wahuan azizul ghafur Segala puji bagi Allah SWT Yang maha menyaksikan, maha mendengar Maha tahu apapun yang ada dalam pikiran Maha tahu apapun yang terlintas di hati Maha menyaksikan segala galanya Dan dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi Semoga apa yang ditakdirkan ini benar-benar Takdir yang penuh keberkahan Yang membawa kemaslahatan yang banyak dan langgeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah sehat, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Senang lihat Ustaz ini segar terus Alhamdulillah, amin Nambah atau berkurang kilohannya nih Ramadan ini? Kelihatannya nambah Wah bagus lah Supaya lebih isi Alhamdulillah Ustaz Ya Ustaz itu emang dari kecil cita-cita jadi Ustaz kah? Aslinya cita-citanya apa dulu waktu masih kecil? Saya memang dipesankan mbah kakek saya dari ayah ibu saya supaya saya sekolah agama Jadi dari kecil saya sekolahnya madrasah terus sampai terakhir sekolah Jadi saya seperti disetting dari awal Oh sudah disetting, ini ada turunan Kiai kah di atas-atasnya gitu sehingga menyetting ini? Dulu kampung tempat saya lahir itu dibuka pada tahun 1901 Oleh seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman ini ulama karismatik Dia ada haulnya Saya mengenal dari sejak kecil dari haul itu Haul diperingati setiap tahun Disitu dibacakan biografinya Bahwa Syekh Abdurrahman ini dulu pernah belajar kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani Fatani di Thailand Selatan Kemudian dibawa oleh anak Wan Mustafa bernama Wan Daud Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah Lalu kemudian pulang dari Makkah Begitu terus diseritakan Jadi kami anak cucu Kebetulan Syekh Abdurrahman ini adalah kakek dari ibu saya Masya Allah Jadi mereka selalu bercerita itu Bercerita kami mungkin tidak ingin seperti dia ulama besar Tapi paling tidak semangat belajarnya Sehingga dari kecil kami ingin belajar seperti beliau Bisa ke Thailand Waktu itu Thailand masih sebagai pusat pendidikan agama Islam Karena banyaknya pulang apatani Dan kami di Sumatera lebih dekat ke Thailand Daripada ke Jawa Lebih dekat ke Melayu Semenanjung Melayu Jadi mungkin itu yang mempengaruhi pikiran dari kecil Wallahu'ala Oh Masya Allah ya Kalau saya anak tentara Ustaz Jadi kepikiran saya jadi tentara Terus ya Latihan baris berbaris Ya makanya Ustaz Jangan heran kalau lihat saya seperti ini Jauh Beda dengan Ustaz yang asli ini ulamanya Terus kalau waktu kecil gimana Ustaz Emang sudah soleh dari kecil gitu atau gimana Atau ada juga anak-anak seperti anak-anak lainnya Obi dan sebagainya Orang tua saya mungkin mereka berbagi tugas Ayah sibuk mencari nafkah Kemudian pendidikan saya lebih banyak Dibentuk oleh ibu Emak saya panggil emak Pertama saya dibawa mendaftar sekolah ke SD Tapi kemudian Saya masih ingat kepala sekolah Menyuruh saya memegang telinga Karena belum sampai Gak boleh masuk SD katanya Nanti kalau dipaksakan Nanti jadi bodoh Otaknya gak mampu Tapi karena saya ngotot mau sekolah juga Akhirnya saya didaftarkan ke madrasah Maka saya tidak sekolah SD Sekolah di madrasah Kemudian kami menyebutnya di kampung sekolah Arab Karena pakai tulis huruf Arab Melayu Lalu kemudian disitulah saya terus belajar Cuma muncul masalah Setelah kelas tiga Saya tidak bisa tulis latin Karena semuanya pakai huruf Arab Melayu Kami suruh Arab Jawi Lalu kemudian disitu saya pindah ke SD Tapi SD nya juga yang semi madrasah Namanya SD Al-Wasliyah Al-Wasliyah adalah sebuah ormas Di Sumatera Seperti ritual amaliyahnya Seperti NU Nahdlatul Ulama Lalu kemudian Sama seperti anak-anak lain Sekolah Kemudian sore Tetap naik sepeda Mandi ke sungai Kemudian nangkap ikan Kalau musim durian Di pondok durian Sama seperti anak-anak Dan pernah suatu ketika Saya mandi di sungai Ketika jam orang sore pulang dari sawah Banyak orang pulang dari sawah Salah seorang dari yang pulang dari sawah itu Memegang kening saya Dia pegang kening saya Dia bilang Nanti kamu pergi ke Makkah Kata dia Lalu saya pulang ke rumah Saya cerita ke orang tua saya Tadi ada orang bilang Saya nanti pergi ke Makkah Orang tua saya senyum-senyum aja Mungkin itu mainan anak kecil Tapi itu jadi motivasi buat saya Saya ingin ke Makkah Lalu kemudian Ketika adik sepupu ibu saya Makcik saya Namanya Hajjah Habibah Dia pergi ke Makkah Berangkat haji Saat mereka ramai-ramai Melepas dia pergi ke Makkah itu Malam itu saya mimpi Saya mimpi Seolah-olah saya sampai di Makkah Tapi saya tidak bisa bicara Dengan orang di Makkah Saya tidak bisa ngomong Paginya saya berpikir Gimana nanti kalau saya Sampai ke Makkah Saya tidak bisa bicara Jadi Dari kecil Ada Obsesi Untuk sampai ke Makkah Selebihnya Permainan sama Seperti anak-anak kecil lainnya Oh mungkin hikmahnya sekarang Ustaz Tiap ketemu anak kecil Pegang keningnya Doakan Supaya nih Kamu insya Allah nanti ke Makkah Karena takdir itu kan Allah juga yang menakdirkan Ada yang megang kening itu Itu bisa jadi satu amalan Ustaz tuh Tiap ketemu anak Pegang kening Insya Allah kamu ke Makkah Kan Ustaz juga dapat itu Kan tidak ada kejadian sia-sia Insya Allah nanti saya amalkan Supaya jadi motivasi pula Buat generasi akan datang Terima kasih Tidak ada kejadian baik Kecuali dari Allah ya kan Masya Allah Itu Gimana emak dulu Apa yang Apa yang paling Ustaz dapatkan dari Motivasi dari orang tua Khususnya emak Yang kelihatannya kan Intensif sekali ya Beliau sangat Mementingkan pendidikan Walaupun beliau bukan pendidik Beliau ibu rumah tangga biasa Tapi pendidikan saya Amat sangat beliau pentingkan Memasukkan ke sekolah Kemudian pada saat hari Libur Libur semester Bulan Libur semester Atau libur itu Saya disuruh pulang ke kampung Untuk Mengaji membaca Quran Kepada Paman beliau Paman beliau Adik emak beliau Namanya Syekh Muhammad Ali Syekh Muhammad Ali ini Anak kandung dari Syekh Abdul Rahman Waktu itu beliau sudah Tua sekali Lebih 70 tahun Jadi saya datang Disuruh baca Quran Cata emak saya Bukan belajar baca Quran Hanya untuk Ngambil berkah aja Kok ngaji dengan dia Cium tangannya Ngambil berkah aja Jadi saya waktu itu Gak ngerti ya Pengambil berkah Karena disuruh Ya tetap ngaji Kemudian Saya Hatam baca Quran Dengan Emak Jadi saya baca dari awal Sampai akhir itu Dengan emak Baru setelah itu Emak menyerahkan saya Ke guru Ketika saya kelas 3 SD Beliau menyerahkan saya Ke seorang Ustadz Di pesantren Ustadz itu Waktu itu sangat terkenal Dia juara Musabah Qah Tilawati Al-Quran Tahfiz di Makkah Al-Mukarramah Lalu emak Membawa saya ke Ustadz itu Mengenalkan saya Supaya saya Mengaji dengan beliau Lalu kemudian Emak selalu Melihat Siapa di Daerah itu Yang sekolahnya Paling tinggi Awal-awalnya Setiap pagi Duduk di depan rumah Ada Anak muda yang Seling lewat Depan rumah Namanya Bang Ayub Kata mak saya Kamu mesti Seperti Ayub Lihat tuh Ayub sekolah Pesantren Nanti kamu udah besar Pesantren Kemudian setelah Lebih tinggi lagi Adik sepupu Mak saya Namanya Doktor Andus Haji Mansur Ali Kata mak saya Kamu Mesti Seperti Mansur Kamu Mesti Doktor Andus Jadi dia selalu Motivasi saya Dan Kemudian Kami Berdua Saudara kandung Saya anak pertama Adik saya Walaupun kami sedikit Beliau tetap melepas saya Untuk pergi ke Mesir Bahkan ketika Di usia Tuanya Ketika berumur 70 tahun Waktu itu Saya katakan Gimana nanti Kalau saya Daftar ke Sudan Dan saya Mesti menetap Satu tahun Di Sudan Kita gak ketemu Gak jumpa Kata dia Pergilah Selesaikanlah S3 Di Sudan Masalah Mati Urusan Allah Subhanallah Jadi beliau Tidak pernah Mengekang saya Untuk masalah Pendidikan Masya Allah Apa yang Paling berkesan Dari Selama Pendidikan itu Yang membuat Bulat hati Mau jadi dakwah Selain dari Emak Apakah ada Figur ulama Atau Ilmu-ilmu Yang membuat Udah lah Ini jalan hidup Saya Yang harus Saya tempus Sampai saya Mati Dalam dakwah Misalkan Begitu Adakah Saya Ketika Kelatamat Sanawiyah SMP Tahun 1993 Saya pergi Ke rumah Sheikh Jalaluddin Abdul Muttalib Imam Masjid Raya Sultan Deli Medan Sumanta Utara Nabi Subuh Dengan Sepupu Mak saya Saya datang Ke rumah Beliau Saya katakan Sheikh Saya Mau ke Makkah Waktu itu Saya gak Ngerti Mesir Gak Tau Maroko Gak Tau Sudan Tolong Urus Saya Kemakkah Waktu itu Sheikh Jalaluddin Senyum Saja Kata dia Kamu Selesaikan dulu Sekolah Nanti Udah Selesai Aliyah SMA Baru Datang Kesini Sekarang Lalu Saya Paham Makna Senyum Itu Andai Ada Anak SMP Sekarang Datang Ke Saya Lalu Bilang Saya Mau Kemakkah Mungkin Saya Apa Kamu Nih Cuman Waktu itu Dia Tidak Merendahkan Saya Dia Senyum Aja Nanti Tunggu Tamat Dulu Selesai Baru Datang Kesini Jadi Keinginan Saya Ingin Kemakkah Ke Arab Itu Dari Kecil Kemudian Menjadi Terniang Walaupun Akhirnya Saya Berangkat 98 Baru Saya Sampai Ke Mesir Jadi Motivasi Dari Awalnya Mungkin Dari Cerita Cerita Ulama Itulah Pentingnya Kita Bercerita Tentang Sosok Ulama Ke Generasi Kita Supaya Mereka Punya Cita Cita Punya Tokoh Idola Saya Kira Gitu Masya Allah Saya Jadi Minder Beda Banget Dengan Hidup Yang Saya Jalanin Gimana Justru A Dua Duanya Dapat Kalau Saya Hanya Satu Sisi Tapi Aslinya Aslinya Saya Tenggak Pernah Merasa Jadi Ulama Malu Rasanya Disebut Kiai Ulama Ini Yang Aslinya Kalau Seperti Dengar Ustaz Bicara Gitu Langsung Mata Saya Mau Nangis Aja Yang Menilaikan Orang Lain Bukan Dikita Iya Saya Juga Heran Kenapa Takdir Saya Begini Walaupun Saya Sangat Bersyukur Kadang-kadang Aneh Lihat Pesantren Ini Kok Ada Pesantren Saya Ini Siapalah Kadang-kadang Sedang Tablik Kok Saya Beri Di Depan Begini Padahal Gimana Menurut Ustaz Bisa Kayak Gitu Kehendak Allah Allah Ta'ala Berkehendak Dia Ingin Menunjukkan Kepada Orang-orang Yang Tidak Bersemangat Ini Allah Cukup Tunjukkan Satu Model Aja Kalau Aku Mau Kalau Aku Berkehendak Ini Modelnya Jadi Tidak Lagi Orang Bisa Berkata Saya Bukan Keturunan Ulama Saya Tidak Sekolah Saya Tidak Seperti Timur Tengah Saya Tidak Ini Ini Buktinya Ini Buktinya Lebih Masyur Lebih Hebat Lebih Terhormat Lebih Berkarya Lebih Inspiratif Cara Allah Subhanallah Ta'ala Untuk Menjelaskan Kepada Umat Saya Pikir Ada Hikmah Besar Di balik Semua Itu Oh Gitu Ya Waktu Saya Datang Ke Guru Saya Kiai Haji Afandi Di Manun Jaya Ya Beliau Berkata Sesuatu Gitu Lalu Saya Nanya Tapi Kan Saya Bukan Seperti Para Ustadz Kiai Yang Lain Ya Saya Banyak Sekali Kekurangan Apa Jawaban Beliau Begini Sengaja Katanya Allah Memberikan Banyak Kekurangan Supaya Kamu Tidak Punya Peluang Untuk Ujug Takabur Tapi Tetap Aja Ada Ujug Ada Takaburnya Sampai Diuji Dengan Sesuatu Yang Membuat Sadar Diri Ya